adek in my life daun singkong tongkolnya bismillah yummy jadi guys kali ini aku mau bikin balado tongkol karena hari ini tuh hari pasaran 5 hari sekali gitu ada pasaran di tempat aku terus tadi udah beli tongkol dibeliin sama ibu terus aku tuh mau masak sama balado terus kayak bikin kulupan daun singkong gitu terus juga sama nasi tiul atau nasi singkong nah untuk daun singkongnya sendiri kita mau cari di kebun situ ayo kita cari walaupun gersang gak tau udah masih berapa yuk kita langsung lagi cari let's go tuh kan gersang banget tapi gak tau ada beberapa daun mungkin ya kita cari aja disana itu masih ada kebun juga karena ini musim kemarau ini ada musik kecil-kecil kita petik bismillah udah dapet jadi di samping aku itu ada daun salam kita sekalian ambil daun salamnya jadi ini tuh daun salam buat aroma-aroma gitu kita ambil beberapa gitu bismillah karena nanti butuh lengkuas juga sekalian kita ambil lengkuas di kebun ini aku udah bawa pisau jangan lupa kita petik daun jeruk juga karena daun jeruknya itu jelek-jelek kita ambil beberapa yang bagus ini udah cukup deh udah ini udah lengkuas daun jeruk daun salam sama daun singkong kita langsung pulang jadi semua bumbunya tuh udah kekumpul daun jeruk, daun salam, lengkuas, cabai, bawang merah bawang putih, cabai keriting, tomat dan aku gak punya apa namanya kemiri jadi gak usah pake kemiri langsung aja kita mau masak-masak kita siapin air dulu untuk ngerebus daun singkongnya kita tunggu sama bumbunya baru nanti dimasukin udah mendidih guys jadi kita cemplungin aja cemplung-ceemplung ini udah aku cuci ya jadi udah kita masukin daun singkong mudanya ini bumbunya udah aku halusin dan tadi aku lupa ya bumbunya itu tadi udah aku halusin kecuali lengkuas terus juga jahe, kunyit, daun jeruk, daun salam dan juga sere ini semuanya dihalusin ya guys tuh jadi sebelum kita masak ini tongkong sapikan itu kita goreng-goreng dulu biar agak kering gitu loh dan ini adalah bagian managangkannya guys beri banget sumpah takut jadi guys ini bumbunya udah aku masukin ke wajan yang dikasih minyak terus kayak ditumis gongso gitu sampe agak ya agak bergong-gong gitu lah udah udah mendidih jadi ditambahkan air buat ngungkep bumbunya itu ke dalam tongkolnya biar mendidih dulu nanti baru kita masukin tongkolnya sudah mendidih jadi aku cempungin ininya tongkolnya dan habis itu kita diamin biar agak merasa bumbunya dan juga mengental oh iya guys jangan lupa kita masukin bumbunya garam terus sedap kaldu ayam eh kaldu sapi terus juga masukin sedikit gula jangan lupa juga kita masukin micin dan finally ini udah aku susun daun singkongnya abis di rebus terus dicuci dulu terus ini baladu tongkolnya terus ini sama nasi tea wool atau nasi singkongnya dan ini udah dicampur sama beras gitu loh jadi kita langsung makan aja guys oke kita langsung makan aja bismillahirrahmanirrahim daun singkong tongkolnya bismillah bismillah yummy 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 bismillah yummy yummy amazing apa apa